walaupun hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat dan terpercaya ada toko wendygg.com temen temen disitu buat kalian yang lagi nyari kupon attachment murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya, kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya, kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum, Assalamualaikum lu hidup semuanya dan balik lagi di channel gaming yang kali ini, lanjut lagi karena udah akhir pekan tentunya di game One Punch Man the strongest nya lagi temen temen semuanya yang gue harap akan ada pertarungan antara zombie man full set lawan flashy flash full set di minggu kali ini mungkin pas minggu kemarin kan baru ZM lawan FF full set kan jadi kita gak tau jujur gue naikin purple 5 nya si ZM fungsinya apa yang kedua fungsi ultimate nya Z ultra ult nya ZM itu nambah apa cuy ada OP nya gak cuy itu yang yang gue gak yang gue gak tau sih ini belum ya oh belum ini belum bisa dilihat jadi kita lihat langsung aja kesini aduh gue kenyangan monster yang menang mana oh yang itu ya yang ini kayaknya sama aja tanpa Phoenix tanpa ini ya Melza eh ini Phoenix oh pantes menang cuy itu pake Phoenix dan dia menang temen temen yaudah lah kita gasikan dulu untuk monster side nya kalau walaupun secara ini sih dia lah dia punya Phoenix ngadunya apa apple to apple nya sama sama Kabuto maka gak apple to apple cuy walaupun menang speed ya walaupun menang speed cuy jadi kemungkinan dia ngasih zat asam duluan loh tapi ini tapi ini inget core nya core Gary you guys ada special unyelding tapi belum tentu plak-plak nya itu berkurang darah ya tapi malah min 1 oke sih oke lah boleh-boleh lah belagem bam oke oh padahal speed nya kenceng eh berapa biji loh itu lu lihat deh berapa 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 karakter tuh main di trend 1 gila op juga sih speed nya oke juga belagem sakit gak 25 sakit banget sih lumayan lah uh sakit itu lumayan tuh tapi kayaknya masih ketahan sama gagaknya si goket deh seolah kayak damage nya tuh beledang tapi kayak darah karakternya tuh kayak gak berkurang gitu loh kayaknya masih ketahan sama sama itunya gagaknya goket mati gagak 1 ya mati 1 gagaknya tim kanan baru sonic tim kanan jalan cuy gila perbandingannya parah secara speed tapi secara di atas arena tim kanan yang menang boy sakitan tim kanan kayaknya deh sakitan tim kanan feeling gue boy tadi belagem 32 sakit banget sakit banget sakit banget wah parah cuy glory bus ini taruh di depan guys jadi ada kemungkinan mati cuy apalagi dia gak bawa ini skill edotensei gitu udah taruh di depan gak bawa skill edotensei kemungkinan matinya sih paling kencang itu lo liat tuh SG nya tinggal 1 guys parah sih ulti masih spesialis berseker uh sakit banget ini uh anjel ding break lo liat gak tuh anjel ding breaknya nyala pak 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 dam 58 wah panas dalam eh wah apa ini tenggorokanku uh sakitan ini boy goketnya mati satu tim kanan tapi dia punya phoenix boy gimana ya bilangnya mati satu pun bisa hidup lagi co jadi kayak kayaknya kalau kanan gak punya phoenix sama-sama gak main phoenix ya kiri menang cuman karena dia punya phoenix aja jadi unggul banget loh phoenixya basic dude do did anjel masih kru gila masih cruel 3 3,2 sakit banget nah ini udah udah dibalikin lagi slamming oke 5,3 sebenernya sakit loh tim kiri 30 oke mati mati lagi tapi data masih mati mati satu ya bener-bener mati dua sih finishnya juga udah mati itu cuma tinggal revive-nya doang plug basic jadi enggak ada yielding break guys tim karena energi cuma tiga lho gue baru sadar cuman tiga energi dikit banget ya dikit-bedikit uh mati lagi coba dikit-bedikit energinya guys feeling gua disini rontok nih nih bang mister kop rontok mati satu lihat lihat mati satu mati dua mati dua lihat ya mati empat langsung langsung rontok kan gua bilang apa rontok ngeri enggak mati lima udah habis ya di ronde ini langsung dirontokin cuy karena gitu karena tim kanat punya phoenix kalau tim kanat punya phoenix ini udah menang sih feeling gua karena punya phoenix aja jadi kacau banget emang masih op sih masih op guys masih op cowok support masih op lah enggak enggak ada counternya mana ada counter menghalangi orang hidup kembali enggak ada guys op sih op sih jujur bang mister kop op parah sebenernya speednya menang berapa orang loh menang speednya loh tapi mau gimana punya phoenix kayaknya punya nilai plus temen-temen untuk vpp ya kita lihat unuk hero challenge flash c-flash lawannya wah flash c-flash lagi ya apa nih ZM sih tapi gua enggak tahu ZM nya ultra ulti apa enggak ya ini apa tanpa buff speed tapi pakai watch darkman tuh gua lebih menarik yang lawan ini sih dibanding FF lawan FF mah kayaknya enggak enggak begitu mewah ya kayaknya mewah yang ini dah kita lihat aja FF lawan ZM tapi FF nya tadi FF pulset ya udah keepsake ya semoga ZM tim kanan keepsake juga deh biar bisa kelihatan cuy tapi secara speed FF menang jauh ya FF bang gentleman maksudnya oke oke kasih aman nggak ultra ulti 41k lumayan sakit oke ZM jalan please ultra ulti please ultra ulti ultra ulti eh wah jujur gua nggak tahu jujur gua nggak tahu karena kalau gua boleh nilai ya ultra ulti dari keepsake ngezombieman animasinya itu paling buruk cuy nanti deh abis 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 match ini gua lihat deh mungkin kalian pasti kalian udah pada lihat juga sih cuman kalau gua boleh nilai ya paling gembel serius gua ngomong sejelek itu cuy maksudnya bukan jelek tapi nggak ada perubah minim banget perubahan cuy beneran deh minim banget perubahan ultinya si ZM pas dia ulti sama-sama backgroundnya hitam sama aja nggak keepsake juga jadi hitam backgroundnya nanti deh nanti deh lihat deh ini kayaknya sih nggak keepsake sih ini feeling gua nggak keepsake sih kasih tau gua pas keepsake itu pas geprakan terakhir tuh ada efek apanya gitu yang apa ya dikit aja gitu kayak cuman sepolesan doang gitu loh jadi kayak kayak susah ngebeda sama kayak ini drive kenil keepsake kembang nge keepsake cuman bedanya keluar listrik biru serius serius Deka tuh gitu doang tuh seinget gua tuh anjir animasinya burik banget tuh Deka anjoy oke 19,2 yang menang mana sih oh yang menang yang FF ya yang menang yang FF tapi yang sekarat yang ini sekarat banyak loh mati satu tuh mati satu kingnya juga mau mati loh ini 14,5 ini kingnya mau mati loh kok ultra ulti juga tim kanan boy kayaknya secara damage tim kanan harusnya lebih unggul deh yang bawa FF yang bawa zombie ya kayaknya harusnya lebih unggul deh secara secara inian secara damage tim kiri damagenya kata gua mah kurang sih 17,6 oke lah kita hitung sama nah ini gak ultra ulti kalau ultra ulti listriknya tuh listrik biru sama listrik merah nah ini gak ultra ulti oke gitu doang anjir makanya gak kocak tuh salah satu animasi ultra ulti paling kocak juga si Deka tuh kocak bet kocak 31 apa 300 itu oh mati sama-sama mati 2 ya tapi tim kone hitungnya mati 1 karena ZM bisa revive ZM bisa revive jadi tuh ZM masih mewarisi skill revive dari SSR limited pertamanya cuy gokil sih skill yang diwarisin ke SSR selanjutnya maksudnya maksudnya seri versi selanjutnya gitu anjir oke banget cuy kayaknya gak ada deh yang bawa yang mewarisi kayak gitu kayaknya gak ada sih play chipless play chipnya extra damage inget gua extra damagenya tapi ya ada juga sih disini juga ada extra damage ya kalau habis dia ulti ya ya oke lah no worries ya 75 oke oh mati lagi cok nah extra damage ya sakit banget bu sakit banget 64 guys mati 3 tim kiri mati 3 ya tim kiri mati 3 ini sih kuncinya nih kayaknya dibunuh dulu ininya dulu deh atasnya dulu deh siapa namanya tuh atomi kayaknya nih feeling gua nih tim kanan kayaknya kudu dia dulu nih kuncinya cuy sakit banget cok lumayan sakit lah bukan sakit sakit banget tank top master sih FF blagam oke kalem apaan tuh oke anjir oke juga nih tinggal 1 SG nya cuy kalem oke wah harusnya tim kanan unggul gak sih cuy bener kan yang tadi gua bilang kan tim kanan tuh harusnya menang cuy ini kenapa tim kiri yang menang ya zombie mainnya udah tinggal bangun tidur bangun tidur anjir iya bener ini harusnya tim kanan cuy yang menang cuy udah gitu sakit lagi blum 26 men 1 vs 5 guys oh tim kanan mati ininya tatsunya mati mati nih atomic mati aduh belum mati atomic dibalikin 1 lawan 2 ini zombie dikit lagi mati sih ini zombie udah revive beberapa kali kayaknya mati sih di ronde ini feeling gua zombie mati dulu ini tinggal di gang nih si ininya tinggal di gang udah gitu metal bait ya gak kesentuh udah itu itu penutupannya kayak gitu guys penutupannya kurang lebih kayak gitu tuh ya metal bait gak kesentuh udah udah tuh gak ada yang bisa nyentuh metal baco tim kiri dengan 2 damage tim kan dengan 1 damage ya 24 solo target TTM berapa sih TTM 94 coba kita banding tim kanan ya 94 tambah 24 ya 9,4 tambah 24 kurang lebih 35 lah total tim kiri lah 45 ding 45 ding dengan ulti pertamanya dari metal bait baru follow up 45 lah oke taruh lah tim kanan eh tim kanan lu gak jalan-jalan sih ayo tim kanan masa lu gak jalan-jalan bang tim kanan padahal tadi dia udah belum ulti-ulti dah oke ulti nah kekuatan awakening FF masih diwarisin coy sama TTM TTMnya kuat banget tim kiri udah tim kanan gak ada wah udah cuy gak ada yang fasion cuy tim kiri fasion terus tadi udah cuy endgame ya GG ya GG cuy GG cuy dan last kita tonton ya yang pendapat gue tadi ya ultra ultinya dari zombie man yang menurut gue sangat-sangat burik temen-temen nih mana nih ulti ya mana mana ultra ultinya nah lihat pas ultra ulti apa yang berubah gue bilang juga gue bilang juga apa pas geprekan terakhirnya doang ha 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 ha